Bismillahirrahmanirrahim Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Kullu nafsin da'iqatul maut Thumma ilayna turja'un Selamat jalan Pak Kiai Nurkholis Sesepuh dusun melangen menoreh Salaman Magelam Yang mana Beliau berniat Untuk melaksanakan ibadah umroh Sedianya mau berangkat ke Tanah Suci Hari Ahad Tanggal 4 Agustus Tahun 2024 Bertepatan dengan tanggal 29 Muharram Tahun 1446 Hijriah Namun Selepas sholat subuh Di Daerah Bekasi Tempatnya di Kediaman adik ipar beliau Mbak Rina Berjamaah sholat subuh Dan selesai dikir Biasanya salam salaman dengan para jamaah Ternyata beliau Lemas Tidak bisa bangun Apakah duduk apakah berbaring Kurang jelas tetapi yang Informasi yang saya dapatkan Beliau kemudian Pulang dari musholat Menuju rumah Mbak Rina ini Tidak bisa lagi Berjalan kaki Atau menggunakan Kendaraan Dan Sejak itu Tampaknya Ikhtiar-ikhtiar Dilakukan antara lain Dengan Memanggil Tukang terapi Atau tukang pijit Dan Dalam rangka Menghibur keluarga Tukang pijit menyebutkan Bahwa insyaallah Dalam waktu dekat Akan siuman Tetapi Ditunggu Hingga siang Ahad siang Sampai ahad sore Bahkan ahad malam Tampaknya Beliau tidak kunjung Sadar Akhirnya Hari Senin Juga masih belum Siuman Belum bangun Kemudian Senin siang Dan Akhirnya Akhirnya pada Senin malam Beliau Dirawat Di ruang ICU Atau Ruang ICU Di RSU Di Cilengsi Bogor Lalu Pada hari Selasanya Tanggal 6 Agustus Kami Kami Mendapatkan Informasi Mengenai Hal ini Disampaikan Informasi ini Oleh Mbak Nurul Hofsoh Atau Mbak Nung Nung Kakak Sepupunya Yang Tinggal Yang tinggal Di Dekat Rumah kami Di Tangerang Selatan Sehingga Langsung Ketika Mendapatkan Kabar ini Hari Selasa Kira-kira Jam 10 Setengah 11 Kami Bertolak Dari Rumah Berdua Istri Dan Dan Juga Mbak Nung Karena Kebetulan Beliau Tinggal Di Dekat Rumah Langsung Menuju Ke Rumah Sakit RSUD Cilengsi Waktu Itu Kami Hanya Bertemu Dengan Istri Beliau Dengan Putra Beliau Istri Beliau Mbak Datul Putri Putra Beliau Yang Juga Kagus Kepala Gusun Di Melangen Namanya Pak Hanif Atau Mas Hanif Kami Awalnya Bermaksud Untuk Bisa Melihat Secara Fisik Tetapi Karena Di ruang Haisiu Ruang Sangat Ketat Dan Keluarga Pun Tidak Ada Yang Diizinkan Untuk Mendampingi Sampai Kemudian Kami Memantau Kabar Kabar Hingga Keesokan Harinya Kabar Menyebutkan Bahwa Beliau Sudah Mulai Membaik Karena Sudah Bisa Melantunkan Solawat Rengeng-reng Solawat Bahkan Sudah Memanggil Istrinya Katanya Beliau Bilang Mak Mak Untuk Kemari Begitu Dan Terus Kami Memantau Yang Akhirnya Kemudian Tepat Tepatnya Tanggal Satu Minggu Persis Ketika Kami Berkunjung Di rumah Sakit Itu Selasa Tanggal 6 Agustus Lalu Selasa Pagi Minggu Berikutnya Kami Tetap Memantau Dan Ternyata Informasi Yang kami Dapatkan Dari Mbak Nurul Juga Beliau Sedang Kritis Bahkan Ada Video Singkatnya Tetapi Kami Dapatkan Video Dari Kakak Kami Di Depan Entah Dari Mana Aslinya Video Tapi Yang Jelas Tampaknya Dari Ruangan Tempat Beliau Dirawat Karena Dalam Video Walaupun Singkat Kelihatan Perjuangan Beliau Pada Saat Sudah Kedatangan Malaikat Angzirail Dan Beberapa Saat Setelah Kami Menerima Video Itu Kabar Yang Kemudian Kami Dengar Bahwa Beliau Telah Berpulang Rahmatullah Mudah-mudahan Allah Berkenan Mengampuni Seluruh Kekhilafan Dosa Beliau Dan Menerima Semua Amal-amal Soleh Yang Beliau Selama ini Lakukan Kami Sebagai Teman Dan Juga Junior Beliau Bersaksi Bahwa Beliau Min Ahil Khair Keluarga Beliau Min Ahil Khair Karena Ayahnya Adalah Seorang Amil Atau Kaum Namanya Bapak Dim Yati Yang Kami Mengenal Dengan Baik Karena Memang Akrab Juga Dengan Orang Tua Kami Kami Sering Memanggil Nye Mbah Kaum Karena Memang Tugas Utamanya Kalau di Daerah Jakarta Namanya Amil Kalau Di Berbes Namanya Lebih Lebih Ini Diambil Dari Kata-kata Lebaik Karena Pendamping Petugas Petugas Pencatat Nikah Inilah Yang Kemudian Kita Tidak Bisa Menolak Ketika Takdir Datang Mungkin Bisa Juga Kita Mereka-reka Seandainya Cuman Ini Nanti Menyebutkan Seandainya Ini Dilarang Oleh Rasulullah Karena Beliau Pernah Bersabda Bahwa Lata Kululau Fainnalau Taftahu Abwa Basyayatuin Janganlah Kalian Sekali-kali Bicara Seumpama Seandainya Atau Andai Kata Karena Kalimat Itu Seandainya Umpama Jikalau Itu Justru Akan Membuka Pintu Pintu Syetan Dan Akan Menghindarkan Menghalangi Kita Iman Kepada Kodok Kodar Allah Terkait Dengan Ini Para Pemirsa Setelah Melantunkan Doa Untuk Beliau Kita Diingatkan Juga Oleh Sebuah Konsep Agama Mengenai Kodok Kodok Badan Manusia Dihai Itu Sempat Sempat Menjalankan Solat Subuh Berjamaah Tetapi Selepas Solat Subuh Itulah Beliau Kemudian Tidak Sadar Sehingga Praktis Ketika Orang Sudah Tidak Sadar Berarti Tidak Termasuk Kelompok Mukallaf Sehingga Kalaupun Beliau Tidak Mampu Menjalankan Solat Duhur Asar Maghrib Selama Ya Subuh Duhur Asar Maghrib Isya Subuh Selama Satu Minggu Persis Ini Sudah Tidak Terkena Beban Hukum Karena Beliau Sudah Di Bawah Sadar Karena Ternyata Kemudian Hasil Scan Menunjukkan Bahwa Ada Bendarahan Otak Atau Ada Semacam Gangguan Atau Putus Pembuluh Darah Yang Ini Mengakibatkan Beliau Betul-betul Tidak Sadarkan Diri Selama Satu Minggu Dan Secara Fikih Secara Hukum Islam Beliau Tidak Termasuk Mukallaf Dalam Kondisi Seperti Itu Sehingga Lepas Dari Tuntutan Hukum Dan Seandainya Meninggalkan Sholatnya Selama Satu Minggu Tidak Diganti Dengan Vidya Atau Apapun Maka Tidak Menjadi Masalah Karena Kenyataannya Beliau Sudah Tidak Sadarkan Diri Para Pemirsa Kamuslimin Kita Memang Juga Diingatkan Dengan Satu Konsep Tentang Imam Pada Kodok Kodar Kita Bisa Saja Ngomong Seandainya Waktu Subuh Itu Langsung Dibawa Ke rumah Sakit Seandainya Langsung Ditangani Itu Bisa Saja Bicara Tapi Mengingat Rasulullah Pernah Bersabda Tentang Janganlah Kalian Mengatakan Seandainya Jikalau Dan Seumpama Karena Justru Itu Akan Membuka Pintu-pintu Syetan Dan Tidak Akan Percaya Dengan Takdir Allah Maka Dalam Menerima Kenyataan Seperti Ini Kalau Bayangan Rentana Orang Pergi Tanggal Empat Ke Tanah Suci Lalu Dalam Dua Belas Hari Berikutnya Sudah Kembali Ke Tanah Air Dengan Membawa Berdikat Umroh Mabruruh Tetapi Manusia Hanya Bisa Berencana Dan Allah Yang Menentukan Dalam Hal Ini Kemudian Kita Perlu Merenung Betapa Rencana-rencana Manusia Itu Sangat Lemah Kalau Sudah Allah Menaktirkan Hal Yang Lain Maka Bagaimanapun Harus Diterima Dan Itulah Hakikat Iman Atau Rukun Iman Yang Keenam Percaya Dengan Takdir Jadi Kalau Takdir Tampaknya Tidak Lagi Bisa Dirubah Tetapi Kalau Kodok Program Allah Itu Masih Kemungkinan Dirubah Yang Disebutkan Dalam Satu Hadis Dinyatakan Bahwa Layarud Dul Kodaru Ilad Dura Tidak 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 Ada Yang Bisa Menolak Kodok Menolak Program Allah Kecuali Doa Karena Dengan Berdoa Program Program Allah Itu Bisa Berubah Makanya Ketika Orang Berulang Tahun Dengan Berdoa Allahumma Tawwil A'marona Wasuhai Ad sadana Dan seterusnya Ya Allah Panjangkan Umur kami Sehatkan Fisik kami Dan seterusnya Itu bagian Dari Bukti Nyata Bahwa Upaya Untuk Merubah Kodok Allah Melalui Doa Masih Sangat Dimungkinkan Tetapi Kalau Sudah Terjadi Meninggal Maka Harus Menerima Ini Adalah Takdir Allah Yang Mau Tidak Mau Bahwa Kematian Pasti Akan Mendatangi Kita Dalam Sebuah Keterangan Bahwa Hampir Semua Kata Al-Maut Di dalam Al-Quran Apakah Dalam Kata Al-Mautu Atau Al-Yakinu Itu Selalu Berkedudukan Sebagai Fa'il Atau Sesekali Jika Menjadi Isimnya Innah Contohnya Allah Berfirman Di dalam Akhir Surat Al-Hasr Akhir Surat Al-Hasr Atau Apa Disebutkan Sembahlah Wolehmu Tuhanmu Sampai Datang Keyakinan Al-Yakinu Disini Adalah Kematian Dalam Ayat Yang Lain Aynama Takunu Yudrik Kumul Mautu Walaukuntum Fiburujim Musyayyada Dimanapun Kalian Berada Maut Pasti Menjemputmu Walaupun Kalian Berada Dalam Persembunyian Benteng Yang Tinggi Dan Kokoh Ayat Yang Lain Misalnya Kudiba Alaikum Ina Hadro Ahadakum Mautu Intaroka Khairan Ilwasuyat Nil Walidain Walqrobina Bil Ma'rufi Hakkon Alal Mutaqin Ini Artinya Diwajibkan Atas Kalian Apabila Sudah Mau Kedatangan Kematian Untuk Berwasiat Jika Dia Meninggalkan Harta Kepada Karib Kerabat Dan Kedua Orang Tua Secara Baik Ini Sebagai Hak Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Sekalipun Ayat Ini Disepakati Oleh Para Ulama Sebagai Kanat Hadhil Ayat 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 Ini Telah Ternasah Dengan Ayat Warisan Yang Ada Dalam Surat An-Nisa Ayat 7 11 Dan 12 Tetapi Yang Kita Bisa Remumi Terkait Dengan Kata Al-Mautu Yang Sebagai Fa'il Sehingga Kita Tidak Perlu Mencari Cari Mati Tetapi Mati Itu Pasti Akan Mencari Kita Kita Berharap Ketika Maut Akan Menjemput Ketika Ajal Akan Datang Kita Sudah Mempersiapkan Diri Dengan Taubat Dengan Beramal Soleh Dan Dengan Memperbaiki Hubungan Kita Pada Allah Dan Dengan Masyarakat Ini Bagian Dari Yang Perlu Kita Renungi Sekitul Lagi Selamat Jalan Pak Nur Kholis Selamat Jalan Koy Nur Kholis Bint Dimyati Sesepuh Dusun Melangen Menoreh Salaman Magelam Insyaallah Engkau Min Ahril Jannah Insyaallah Engkau Dipanggil oleh Allah Dalam Kalimat Ya Ayyya Tuhan Naksul Mutmain Irji'i Ila Rabbiki Radiyat Am Mardiyah Fadukhuli Fing Ibadih Wadukhuli Jannadi Wahai Jiwa Yang Tenang Kembalilah Kepada Tuhan Dengan Sukacita Dengan Suryang Gembira Masuklah Dalam Kelompok Hamba Hambaku Dan Masuklah Dalam Surga Mudah-mudahan Doa Dan Harapan Kita Semuanya Keluarga Dikabul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mbak Datul Mas Hanif Adiknya Semua Keluarga Ibu Nur Rahma Termasuk Ibu W Ibu Latif Dan Semuanya Senantiasa Dalam Kesabaran Dan Ketabahan Ini Bagian Termasuk Mbak Nunung Mudah-mudahan Tabah dan Sabar Ini Bagian Dari Yang Telah Allah Tetapkan Kita Sesungguhnya Milik Allah Dan hanya kepada Allah Akan kembali Bahkan Setiap yang berjiwa Akan mengalami Merasakan kematian Dan Kemudian Kepada kamilah Kalian Dikembalikan Terima kasih Selamat jalan Pak Kiai Nur Khalis Selamat menikmati Selamat menikmati